Assalamualaikum Ketika sang pencipta memberikan hidayahnya kepada ciptaannya maka tidak ada yang bisa untuk menghalangi Sungguh terharu, satu kampung dipindang diisi mualaf semua Terdapat sebuah kampung mualaf di kelurahan Beteng Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Lokasi ini lebih dikenal sebagai kampung wualaf makula Belum banyak yang tinggal di kampung yang baru dirintis April 2018 tersebut Tercatat baru ada 18 rumah dengan 57 jiwa yang menetap di sana Sebuah masjid sederhana, berdinding kayu dengan atap seng Menjadi satu-satunya sarana beribadah dan pendidikan agama Islam di kampung mualaf makula Belum ada jaringan telekomunikasi, kampung mualaf ini seakan terisolasi dari keramaian media sosial Namun mereka tidak mempermasalahkan keterbatasan itu Warga mualaf yang tinggal di kampung ini sudah cukup merasa tenang, terlebih lagi setelah memeluk agama Islam Sebuah masjid berdiri di tengah-tengah kampung Bangunannya belum sempurna jadi Belum ada kubah besar layaknya masjid di kota Para mualaf yang tinggal di kampung itu merupakan warga yang sebelumnya tinggal di beberapa desa di Kecamatan Lembang Setelah menjadi mualaf, sebagian memilih berpindah tempat tinggal Mereka ingin mendalami Islam dan meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik Berdasarkan data yang ada, di Kecamatan Lembang terdapat 200 kepala keluarga mualaf Sebagian kecil dari mereka kini tinggal di kampung mualaf yang ada di Kelurahan Beteng Sedangkan sisanya tersebar di beberapa desa lain Diperkirakan jumlah mualaf di Kecamatan Lembang lebih dari itu Karena masih terdapat beberapa lokasi yang belum sempat didatangi Walau sudah memeluk Islam sejak lama, mualaf di sana masih belum banyak mengetahui tentang Islam Bahkan masih ada beberapa orang yang belum mengerti tata cara berwudu Masyarakat di Kampung Mualaf dinilai masih sangat kurang pendampingan Cara sampai ke Kampung Mualaf Makula, jika ditempuh dari pusat Kabupaten Pindrang akan membutuhkan waktu sekira 2 jam lamanya Jalanan khas pegunungan menjadi medan yang harus ditempuh Jaraknya 63 km Akan tetapi untuk tiba di kampung tempat berkumpulnya mualaf itu kendaraan roda 4 tidak dapat melintas Ketinggian kampung yang berada di 1600 meter di atas permukaan laut membuat rawan terjadi longsor Dilaporkan, sepanjang jalan ke kampung ada 18 area rawan longsor Hanya motor atau jalan kaki yang menjadi pilihan Sebuah sungai mengalir persis di depan kampung Airnya dari pegunungan sekitar menjadikan sumber air bersih melimpah Akan tetapi saat turun hujan dengan intensitas tinggi Debit air meningkat dan mendatangkan aliran sungai yang deras Sebuah jembatan bambu yang menjadi satu-satunya jalan keluar kampung rutin Diperbaiki akibat rusak tiap kali sungai tidak sanggup menampung derasnya air Sementara itu, tidak ada fasilitas umum selain masjid Sedangkan jarak terdekat sekolah menengah pertama sejauh 10 km Sedangkan sekolah dasar umum 20 km Dan taman kanak-kanak 15 km Untuk fasilitas kesehatan, paling dekat 10 km Sedangkan rumah sakit hanya ada di pusat kota dengan jarak 63 km Wassalam